gimana maksud tujuan mas itu belanja yang lagi hamilan itu ya kalau hitungan saya sih belanja indukan satu bawa anak satu apalagi kalau jantan itu di kalau udah 10 bulan satu tahun itu kan sudah 2 juta pasti laku itu harga 2 juta positif udah kembali modal oh iya berarti ini nunggunya enggak lama ya mas longgar itu sih nyenangin terus terang aja kalau pas kita sibuk itu ya ya repot ya apa ya repot adanya rada-rada berantem sama istri juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya hapili channel salam harit salam ternak hari ini saya kembali lagi di peternakan kambing kita nanti coba langsung tanya ke pemiliknya Nah ini Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam bisa diperkenalkan juga alamatnya Mas ya nama saya Nur Yatin alamat bumi restu Samatan Palas Lampung Selatan ya Lampung Selatan aktivitas ini lagi ngapan ini Mas habis ramban tadi ngeramban ini kambing jenis apa aja ini Mas disini Mas ini kata-kata orang-orang ya ada crosspur ada HP merah ini HP merah juga ada jawa randu ada rambunan seluruhan ada berapa ekor ini mas ini kalau enggak salah ada 25-25 udah berapa tahun Mas ini terakhir ini baru 10 bulan kurang lebih Oh baru berarti ini ya Oh iya iya ini kok bisa berpikir untuk terjun ternak ini awal mulanya gimana ini mas awal mulanya itu kan saya itu nanam pola wijo horticultura nah rumput itu banyak emangnya lagi tuh ya timbullah berpikir kalau punya tanah enak ini bersih-bersih selekos sekaligus bawa pulang iya iya jadi setelah-setelah tanaman itu bisa dimanfaatkan lagi ya Mas ini tadi saya ngeliat juga di samping ini kayaknya ada ada tanaman-tanaman rumput sampean apa rambanan apa jenis apa aja ini Mas itu ada indigo vera ada daun singpong daun randu tapi tadi saya begitu masuk nih Mas indigo peranya itu kan udah pada gede sedangkan ternak Mas ini katanya tadi baru 10 bulan ya Nah apa tadi awal mulanya udah dipersiapkan dulu semuanya Mas iya saya sebelum ternak kami ini sudah nanam bangpakan duluan kenapa berpikir pengen nanamnya indigo vera kan tanaman rumput itu banyak jenisnya Mas katanya katanya senior-senior kambing itu kan kalau indigo vera itu proteinnya itu yang paling tinggi katanya ini yang anakan sini mana Mas ada kan sini nih ini Mas nih Oh ini anakan dari sini berarti selama 10 bulan ini udah ngasilin anakan berapa Mas kalau dihitung-hitung anakan yang anakan disini ada 14 ada 14 udah ngerasa ngejual belum udah 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 banyak sih ini kan dihitungkan hidupkan udah bawa anak terus udah hamil Oh berarti sistemnya Mas ini kalau belanja itu yang lagi pada hamilan Iya ya kalau hitungan saya sih belanja indukan satu bawa anak satu apalagi kalau jantan itu di kalau udah 10 bulan satu tahun itu kan udah 2 juta pasti laku itu harga 2 juta positif udah kembali modal Oh iya ya berarti nunggunya enggak lama yang lama biasanya kalau ngejual usia berapa bulan biasanya itu 8 bulan 8 bulan 8 bulan sampai satu tahun itulah pejantan apa betina yang biasanya Mas jual ini betina betina kenapa yang betina enggak yang pejantan kalau pejantan itu ya itu kalau udah besar udah satu tahun itu kan harganya udah mau ngejar harga lagi nantinya ya berarti untuk dipetening lagi ya Mas Oh ini pacakannya Mas ini jenis apa ini ini kata yang ahli pei lokal pei lokal usia berapa tahun ini kurang lebih ini dua tahun setengah dua tahun setengah dulu awal mula dua berapa ekor Mas awal mulai dulu indukan sembilan pacakan satu sepuluh sepuluh ekor berarti yang lainnya itu anakan-anakan dari sini ya Nah kan Mas ini kemarin melalui masa musim kemarau nih Mas gimana itu mengatasinya gimana tuh ya itu salah satunya ini dari alternatif Oh pakai ongkuk juga untuk membantulah tempatnya yang masih tebak cuman kan enggak banyak sebelum ada ongkuk jadi mengurangi untuk ngariknya ya kalau sistem ngasih pakannya ini ongkuk ini pas sore apa pagi-pagi-pagi untuk sarapan untuk sarapan saja kalau sore sama malam itu full hijauan full hijauan hijauannya langsung ngarik dikasihin apa di silasih lagi Mas ini musim kemarau ini langsung dikasihin soalnya mau buat silasih cuma sedikit manggung kalau dulu sih ya pernah sih buat silasih itu aman kesini kesini yaitu enggak ada bahannya ini lagi beranak juga yang ini ini hamil lagi hamil 4 bulan pacakannya yang ini Oh ini anaknya itu dulu pas beli ini lagi hamil anakan ini lagi hamil satu bulan kata yang kata yang beda ini menurut Mas Nimas beternak itu kayak gimana Mas ngerepotin apa gimana Mas ya pas longgar itu aku sih nyenangin terus terang aja kalau pas kita sibuk itu ya ya repot ya apa ya repot kadang ya raja-raja berantem sama istri juga ya berantem ya buyonan lah karena karena mungkin capek ya sama sibuknya gitu emang aktivitas selain ternak ini apa aja Mas ya kalau saya tani kalau orang perempuan yaitu ada toko di depan itu toko kecilan warung juga ya Mas tapi kan pas awal mula ternak ini mungkin istri juga ngedukung apa gimana Awalnya sih gini tuh saya mau ternak ya kata 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 suami kayak kata istri saya ya terserah sementing nggak ngangguin saya gitu nggak ngerepotin pas begitu ternak masuk musim pengar ini kemarau ya Mas aduh agak kerepotan ini untuk bisa sehabis ternak ini terus tahu kalau suaminya repot ya tetap bantu seorang istri tetap bantu ya mungkin kasihan lah oh ini anakan-anakan dari sini juga ini kebanyakan biasanya anakannya pejantan jantan awal betina Mas untuk ternak Mas ini ini jantan sama betina jantan sama betina ini ini betina semua ini Oh itu betina semua ya kebanyakan jantan betina kalau yang jantan semua malah belum ada nah nah ini kan di tempat Mas ini ada jawa randu ada pe lokal ya ada crossbord menurut mas dari segi Hai peranak ini nanti kalau beranak pada beranak ini cepetan mana Mas kalau itu ngitungannya menurut Mas kalau menurut saya tuh paling cepet itu jawa randu sama Rambon jawa randu sama Rambon ya berarti kalau masa hamilnya tetap sama saja cuman pas minta kawinnya cepetan jawa randu sama Rambon kalau yang crossbord itu ya ini ini 3 bulan belum minta kawin yang crossbord malah lambat ya tapi kalau kalau untuk segi penjualan mes untungan mana kalau penjualan kalau disini kan antar peternak ya lantai ya kalau penjualan sama aja lihat besarnya kambing sama gemuknya berarti bukan karena jenisnya bukan kalau disini kalau disini karena belum banyak yang tahu juga jenisnya kambing jadi kalau disini mau ternak yang bagus-bagus itu rekod juga agak ragu ya Mas karena harganya hampir di root sama ya kalau dari postur yang dilihat dari postur tubuhnya ya ini bisa tahu bahwa ini crossbord ini gimana tadinya prosesnya ini kan dari yang punya memang disana ada burunya juga emang ini belanjaan dari mana Mas kalau boleh tahu ini dari Tanggamus dari Tanggamus yang crossbord ini seluruhannya dari sana apa gimana enggak dari sana 4 biji 4 biji kalau yang untuk lainnya dari sini dari pasar oh dari pasar pasar ada yang dari peternak nah itu kan ada yang belanja dari Tanggamus itu sistemnya belanja kesana dibawa sendiri apa gimana ada pengiriman dari sana itu bawa sendiri kakak saya kan rumahnya disana pas saya main kesana itu ukurannya Oh karena disana ada saudara terus dari segi kesehatan nih Mas untuk beli yang kambing dari pasar ataupun langsung dari peternaknya langsung gimana Mas lebih baik yang mana menurutlah ini ada pengalaman ini nah sekitar enam bulan yang lalu lah enam bulan yang lain itu kan saya ada empat indukan itu saya jual saya beli lagi dari pasar saya memasukkan sini tanpa ada penyuntikan itu semua satu kandang ini terkeserang hilang itu kambing yang dari pasar yang dari pasar cuman kalau yang dari antar kandang ya dari temen enggak ada masalah enggak ada problem kalau dari antar peternak menurut Mas itu karena kecapean si kambingnya apa gimana itu Mas kalau itu positifnya saya tidak tahu ya ya kalau film sih mungkin ya di pasar kan kayak gitu sih ya yang masih sakit yang masih sehatnya campur jadi satu ya mungkin yang namanya bakteri berarti solusinya kalau beli dari pasar itu harus langsung diobatin dulu ya Mas nah itu mungkin mungkin gitu mungkin sebelum dimasukin kandang itu mungkin di antibiotik dulu apa di gimana kan untuk pecengkahan ya untuk selama delapan bulan ini nih Mas pengalaman dari segi kesehatan yang pernah Mas alamin apa aja Mas yang paling patah Mas ini selama saya pernah ini kenapa itu terkena susu bengkak susu bengkak itu gimana sampai mati ya sampai dipotong sampai dipotong enggak enggak dijual itu pas lagi anakan apa gimana itu itu kan saya beli nah sekarang kan anaknya beli juga nggak boleh segera langsung bawa aja hidupannya ini dapat tiga hari yuk susunya itu langsung berkata Oh berarti nggak mau makan selama dua hari nggak mau makan terus saya berbunuh dengan dokter ini itu katanya kumasnya lah obatnya apa pak sempat hubungin dinas kesehatan juga sempat kesini di suntik juga suntik juga nggak tahu cuma satu itu Mas pengalaman Mas kesehatan dari yang lain berarti belum pernah ngalamin juga kalau masuk angin ya udah tapi bisa sehat Alhamdulillah sharing-sharing sama temen-temen gimana itu caranya Mas kalau ada yang masuk angin kemarin punya saya juga masuk angin saya obatin ini sembuh diobatin itu sama tolah angin tuh kasih gua apa minyak makan Oh minyak makan terus satu asem-asem asem Jawa itu dicampur apa gimana Mas langsung dicokokin reaksinya sekian menit apa beberapa hari Alhamdulillah itu satu jam kemudian bisa kencing terus bisa buang kotoran besar berarti kalau pas masuk angin dikasih obat campuran seperti itu kalau sampai kencing berarti dia sembuh katanya sih gitu alamat baik itu kan untuk pengalaman dari Mas itu tapi memang iya itu bisa kecing itu kok langsung mungkin jarak 10 menit 10 menit langsung itu mau makan nah bisa-bisa tahu nih Mas bahwa si kambing itu masuk angin itu bagaimana kendalanya mas perutnya besar kembung yang sebelah kanan apa sebelah kiri sebelah kiri itu masih mau makan nggak kalau udah posisi masuk angin tapi bisa sembuh ya Mas Alhamdulillah ini untuk kedepannya peternakan Mas ini gimana ini mau diperbesar lagi apa gimana ya inginnya sih ini mau diperbesar lagi dulu awal peternak itu kan niatnya ada 20 hundukan niatnya tapi kan masih berjalan berapa bulan terus ya ini cuaca kemarau ini terus berjalan dulu karena berawal terjun ini ini langsung nemu kemarau ini ya Mas langsung menetapin kemarau ini tapi kan Mas selama baru peternak pemula intinya Maya Mas baru 8 bulan tapi kan Mas udah pernah ngejual juga kan udah sampai ngasilin kepenting intinya mungkin untuk tips dari mas kan belinya yang anakan ataupun yang lagi habilan ya Mas biar berjalan agak cepat gitu ya bisa lihat ke Bang pakannya Mas bang pakan yang indigo pera tadi Mas oh ini juga indigo pera ini kebun jeruk Mas juga berarti disela-selanya ditanemin ini rambanan juga Oh rumputnya juga dipelihara di pupuk berarti untuk rumputnya ini ya ya yang lihat kalau ngari ini selalu jauh né Mas tapi kan kalau udah musim penghujan tinggal ke belakang rumah dulu pas beli ini gimana mas prosesnya untuk pembibitan indigo vera ini ini cari-cari di online beli online oh lagi disiram oh ada penyiraman ini ya lagi musim kemarau ini oh ini di sela-selanya juga ada rumput odot juga ya iya ada untuk penyemayan biasanya sampai berapa hari mas untuk indigo vera kalau indigo vera agak semayan lama mas sudah 1 bulan sampai penyemayan sampai tanam dari semay sampai tanam itu ini sampai kesana punya mas ini iya kenapa enggak sistemnya yang sistem umbaran kalau umbaran kata orang-orang itu ya itu rumputnya rusak rumputnya rusak terus juga enggak ada tempatnya juga sih kalau mau di umbar di bawah jeruk itu oh ngerusak kebun jeruknya nanti ya kayaknya sih kalau punya tempat kayaknya enak diubar ya iya dari segi kambingnya juga kayaknya lebih bagus ya mas lebih sehat karena dia bisa kejemur juga tapi ini kayaknya jenisnya berbeda ini indigo veranya mas sama aja mas sama aja ini udah berbunga ini ya nanti bunganya ini bisa tumbuh kayaknya kalau udah ini udah tuang ini berwarna top lap ya ini banyak bener ini bunganya ini kalau ujahnya satu ini jauhnya besar-besar mas oh oh ini karena kemarau ini ya tiap hari ngaritnya mas dua hari sekali dua hari sekali dua hari sekali untuk pembelian ongok sampai disini berapa mas sekarang kalau dulu saya itu beli masih satu tonnya 300 300 tapi kalau sekarang katanya udah naik naik lagi karena itu singkongnya susah katanya oh dulunya tanam palawija ini tapi itu pasti kenapa malah berpindah alih ke jeruk oh kalau tanam jeruk ini ah ada orang buah emangnya orang buah sebenarnya emangnya orang buah sebenarnya emangnya emangnya jadi dari cabai bapu yang kiri jadi katakan habinya itu dari cabe untuk hasil dari jeruk ini menurut mas gimana mas ini baru panen satu kali ini baru panen satu kali oh baru panen satu kali belum tau sih belum memuaskan mas udah dapet berapa ini kilo mas kemarin itu dapet dua ton dua ton itu udah dapet banyak mas bahkan kemarin mas gimana peras harganya kurang kemarin kemarin oh jeruk peras ini oh jeruk peras ini peras kisaran harga berapa mas kalau jeruk peras empat setengah empat setengah biasanya satu tahun itu berapa kali panen untuk jeruk kalau jeruk itu kalau di peras itu dua tahun eh satu tahun dua kan satu tahun dua kali kalau di manis satu tahun sekali satu tahun sekali cuman kan ini baru baru panen pertama ya iya ini baru empat tahun ini di palongannya ini atasnya ada kayak gini ini maksudnya gimana ini ini maksudnya nah kita dapat ramban itu biar gak keluar kesini ini ini bisa ditutupin oh biar-biar gak pada jatuhan gitu ya soalnya ada yang Natal ada yang tidak sih oke mas makasih atas waktunya semoga nanti ternaknya juga kedepannya kalau udah musim hujan nih mas semakin banyak semakin maju nih mas amin 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 nah itu dia teman-teman untuk bincang saya bersama peternak kambing jawa rando jangan lupa like komen dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh